Intro Baik pemirsa, satu informasi spesial untuk Anda, Balai Wilayah Sungai Bali Penida berencana merevitalisasi Pantai Candidasa. Revitalisasi bertujuan untuk mengembalikan keindahan Pantai Candidasa. Pantai Candidasa terkenal dengan keindahannya yang memiliki pasir putih dan landai. Namun saat ini keadaan Pantai Candidasa sudah rusak. Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Ketujaya, dan menyatakan Fiatnya akan berupaya mengembalikan keindahan Pantai Candidasa seperti yang sudah dilakukan di Pantai Kuta, Sanur, dan Nusa II. Revitalisasi dilakukan dengan senerismen. Senerismen ini adalah metode menyemprotkan kembali pasir di bibir pantai. Revitalisasi ini merupakan bantuan dari pemerintah Jepang yang tertuang dalam MOU-nya dan tahun ini desainnya dimulai. Tahun depan revitalisasi diharapkan bisa dimulai. Bukan reklamasi ya, itu merupakan revitalisasi. Revitalisasi itu mengurupakan ya dulu mungkin ini Bupati tahu bahwa daerah Candidasa itu pantainya bagus sekali. Bagus sekali dulu. Pasirnya landai, berpasir putih. Nah sekarang itu sudah rusak semuanya. Nah itu kita akan kembalikan kembali. Kembalikan kembali seperti yang sudah kita lakukan apa yang dengan Kuta, Sanur, dan Nusa II. Itu kita akan bikin seperti itu. Nah itu dengan menggunakan senerismen. Senerismen itu adalah menyemprotkan kembali pasir di bibir pantai gitu. Dengan beberapa bangunan-bangunan pantai yang akan melindungi, yang tidak akan menyebabkan abrasi kembali gitu. Itu merupakan bantuan dari pemerintah Jepang. MOU-nya sudah. Kemudian tahun ini sudah mulai desainnya dulu. Karena itu bantuannya mulai dari desain sampai pelaksanaan konstruksi. Tahun ini desain, mudah-mudahan tahun depan kita lakukan konstruksinya. Saat ini kondisi pantai di Bali sangat memprihatinkan, terutama di negara, Buleleng Utara, dan hampir masif di Promisi Bali. Revitalisasi pantai ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga balai wilayah Sungai Bali Pendidak tidak bisa sekaligus melakukan revitalisasi pantai di Bali.